Ketika Risma Hoviva saat korban COVID-19, ojatim terus bertambah, Jakarta, Sion, Indonesia, Pemerintah Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur kembali terlibat kisru penanganan wabah virus Corona, CIVD-19. Yang turut menyeret wali kota Tri Risma hari ini dan Gubernur Hoviva Indar Parawansa. Kisruha ini dipicu oleh saling klaim siapa yang berhak memiliki mobil tes polimera CCN Reaction PCR COVID-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 jatim, menurut Risma, kota Surabaya berhak atas mobil tersebut karena telah meminta lebih dulu kepada gugus tugas pusat. Risma meluapkan kekecewaannya secara terbuka kepada masyarakat. Dia bahkan merasa disabotase dalam upayanya menangani wabah virus Corona. Di sisi lain, Ketua Rumpun Logistik Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur, Suban Wahyu Diono mengklaim pihaknya tidak mengalihkan bantuan dua unit mobil PCR seperti yang diklaim Risma. Meski tak selalu terang-terangan, kisruha antara kota Surabaya dan Pemprov Jatim bukan pertama ini terjadi. Sebelumnya, baik Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya saling silang pendapat merespons penyebaran virus Corona di pabrik Krokopetih. PT. H. M. Sampurna, Surabaya Kala itu, Kofifa menuduh Pemkot Surabaya lamban dalam merespons penyebaran Corona karyawan pabrik PT. H. M. Sampurna tersebut. Pemkot Surabaya melalui Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 M. Fikser merespons dengan menyatakan telah bertindak cepat. Sukowi Dodo, pengamat komunikasi politik dari Universitas Air Langga Surabaya menyebut kisruh Risma Kofifa tidak produktif dalam menangani persoalan wabah Corona di Jawa Timur. Lagi pula kata dia, Kepala Daerah tak seharusnya mengumbar perselisihan ke publik. Komunikasi yang sifatnya emosional kurang tepat digunakan dalam menghadapi permasalahan. Karena enggak semua pesan-pesan oleh pejabat negara itu semua harus dilempar ke publik, kata Sukowi Padakni Indonesia.com. Sabtu 30.5. Ia menjelaskan pemimpin punya etika untuk tidak menceritakan dan berkeluh kesah kepada rakyat tentang problem yang dihadapinya saat menyelesaikan persoalan tertentu. Pemimpin seharusnya bisa mencari jalan keluar dan solusi terbaik bagi kemaslahatan masyarakat. Rakyat sedang membutuhkan pertolongan. Jadi perkara kesulitan-kesulitan pemimpin harusnya enggak perlu disampaikan ke publik. Rakyat butuh hasilnya tanya saja kata Suko. Kemarahan yang dipertontonkan ke publik. Diduga Suko bertujuan untuk mencari simpati dari masyarakat terutama dari para pendukungnya. Dengan mendapat simpati, pemimpin bisa mendulang dukungan dari setiap sikap yang diambil. Namun Suko tak yakin cara ini manjur di tengah kondisi jatim yang terlatih ditimpa wabah corona. Suko menyebut yang dibutuhkan warga saat ini adalah kerja nyata dan pertolongan cepat dari pemerintah untuk menekan angka penyebaran corona yang makin hari makin naik jumlahnya. Data resmi Pemprov Jatim Persabtu 30 per 5, terdapat 4.409 pasien positif corona. Dari jumlah itu kota Surabaya memiliki pasien positif corona sebanyak 2.394 orang. Data tersebut menampatkan jatim sebagai daerah dengan kasus positif tertinggi setelah DKI. Sejumlah analis kesehatan bahkan khawatir jatim bisa melewati kasus positif di DKI. Jadi masyarakat jatim lama-lama berpikir seperti sedang mengalami kekosongan. Masyarakat tak butuh pertikaian, tapi kolaborasi, mereka harus bersama-sama. Itu selesaikanlah cara baik-baiklah di antara mereka, kata Suko. Senada, pengamat politik dari Universitas Brawijaya Wawan Sobari curiga hubungan antara Kofifah dan Risma pada dasarnya tak terjalin baik. Jadi seperti ada relasi yang enggak bagus kata Wawan. Hubungan yang tak baik itu berimbas pada cara kedua pemimpin menerjemahkan wawenang antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota seperti dalam kasus bantuan mobil tes PCR dari BNPB. Kan peraturan desentralisasi itu clear. Kalau urusan levelnya kota ya silakan itu urusannya kota. Tapi kalau lintas kota yaitu kewenangannya provinsi, kata dia. Dalam kasus ini Wawan tak menyebut siapa yang berhak mendapat mobil tersebut. Ia malah menyoroti BNPB yang tak secara tegas menjelaskan kepada siapa mobil tersebut diberikan. Terlepas dari apapun pemicunya, menurut Wawan persoalan tersebut seharusnya bisa diatasi dengan kepala dingin. Ia pun meminta agar Kofifah dan Risma bertemu untuk mencari solusi terbaik dan berkoordinasi mengenai pelbagai persoalan penanganan COVID-19. Ia juga meminta agar pihak BNPB di level pusat untuk turun tangan mempertemukan mereka agar persoalan bantuan mobil tes PCR COVID-19 bisa diselesaikan dengan baik. Jangan kelihatan yang tidak kompak dari pemerintah dalam menangani COVID-19. Jangan sampai rakyat menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah, kata dia. Jangan sampai rakyat menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah, kata dia. Jangan sampai rakyat menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah. 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 Jangan sampai rakyat menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah.